Yo, balik lagi sama gue di channel Great Big Boy Jadi sekarang nih gue nge-record Marvel Super War lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi Gue lagi demen banget main game ini Mungkin AOV, kalian setuju gak ada konten ML? Kalau kalian mau, boleh nanti gue buatin videonya Comment aja Nah disini tuh gue main jadi kebetulan jadi jungler Nah disini tuh gue pake Black Panther lagi Bang kemarin kan lo udah buat Black Panther gitu Kenapa lo pake Black Panther lagi? Enggak, disini kebetulan gameplay gue tuh bagus Jarang ada salahnya dibandingkan dengan yang kemarin Ini makanya disini gue mau kasih tau kalian aja mau sharing aja gitu Nah ini seperti biasa ya gue main dulu tuh baru gue record karena ntar gue diem doang Gue gak bisa main sambil ngomong Nah abis itu gue bakal ke tengah Gue kasih di akhir, takut mati Si ada Yondu, dia bukan retreat gue, dia suruh dia retreat ya Dia maju lagi, yaudah oke Gue bantuin Takutnya mati kan Dia ngasih gua shield baik banget si siapa sih cool obsidian ya Malah difarmingin Bukan jaget tau lo difarmingin Oke lah gue ga mau ngomongin orang terus Tidur gue ngerhalk ayah Tapi gak dapet dia masih punya skill ulti buat kabur Gue gak ada, kalau ada sih mati dia Gue gak ada skill ulti gue Gue ngambil heal dulu Oh iya black panther itu enaknya kenapa Bang, ke black panther bukan tier ini Bukan tier tinggi Masih ada sepedanya, masih ada yang lain Kenapa harus pake black panther gini Kalian bisa pake ghost Tapi ghost itu butuh pemakaian yang lumayan susah gitu ibaratnya Nah kalau kalian masih di tier-tier kayak gue nih Tier platinum, tier gold, silver, bronze atau iron gitu Nah itu tuh masih gak lebih gampang Kalau kalian main Jungle-jungle yang Instant kill gitu Yang mencet skill bisa langsung ngebunuh Mencet skill bisa langsung ngebunuh Bukan kayak ghost Ghost itu kalau di tier atas ya itu Gak OP Susah banget ditangkap Spider-man itu susah banget ditangkap Kenapa dia OP? Karena dia gak bisa di hit Spider-man sama ghost itu Kalian coba aja perhatiin Kalau udah tier atas ya main Cuma kalau di tier bawah Lihat aja nih Kayak Kayak Archer pun Masih tiba-tiba tuh bisa Masuk ke semak tuh gampang banget gitu Nah kayak dia tuh Padahal udah Gue udah balik Dia masih disana aja Dan musuhnya tuh ngejar yaudah tinggal ngejar doang gitu Nah jadi kalian tuh lebih gampang Climbing rank tuh pake hero-hero yang Kalau emang kalian bisa superman mah Ya pake superman Eh superman Spider-man sahabat gue Gampung lah dong Spider-man ya spider-man bagus Spider-man Gitu Nah disini aturannya Gue gak bisa lihat catatan ya Captain America Kayak itu kan tim musuh Gitu Jadi udah ngata-ngatain Dan gue bingungnya juga Captain America Mainnya ya so-so lah Banyak-banyak banget Disini kayak biasa ya Gue selalu Harus Paling tajir Gue pasti nyari-nyarinya Duit Duit Karena di gamenya tuh Duit tuh bener-bener Bagus banget Kalau kalian bisa ngumpulin duit banyak Menangnya tuh gampang banget Kalian bisa kayak dari satu tim Nah disini karena si Catrakun yang gak mau jagain land Gue jagain land Kenapa gue mau jagain land Gapet duit Lumayan loh Tuh gue 40-40-40-40 Lumayan banget Gitu Ini gue coba buat ngunculin tower Dapet tower tengah tuh udah enak banget Disini gue mundur Karena gue tau pasti ada Captain America Datang ke bawah Nah disini tuh gue selalu Nah dapet lagi Dapet terus gue arrecer ya Archernya entah kenapa Mereka offside melulu Gak ngerti juga gue Mereka offside terus Gitu Nah kalau kalian pake Apa Black Panther nih Dia kan hero-hero yang bisa langsung Ngerip Ngerip ya namanya Apa sih nge-franking gitu loh Bisa ciduk 1-1 Nah itu kalian manfaatin banget skillnya Kalau gue sih biasa gue penuhin skill 1 dulu Terus kedua itu skill 2 Yang nge-blink Kalau skill 3 nya kan cuma buat kayak nge-control doang kan Ini gak terlalu inilah gak terlalu Perlu kalau gue ya Kalau kalian punya game play lainnya silahkan gitu So kalau gue gak tau perlu sih Nah sini gue ngeliat di bawah ada 3 Itu gue gak geser map ya Jadi kalau kalian gak tau Gue gak geser map Nah itu gue tau Karena dia Ada 2 Archer 1 tank Jadi gue ngambil Archer nya dulu Baru ngambil tank nya Kalian jangan ngambil tank nya dulu Kalau kalian ngambil tank nya dulu Kalian bisa mati sama Archer nya gitu Kapten Amerika dia tadi sibuk ngetik Tapi gue gak tau itu Kalau dia ngetik kan Gue gak bisa baca kan seharusnya Ini karena gue udah rekam aja Terus gue ngambil buff lagi Seperti biasa Karena tim gue udah bisa ditinggal ya Kalian bisa liat tuh Perolahan gold nya tim gue udah lumayan Ini sudah bisa gue tinggal Untuk war mereka 5-4 juga menang Gue mau ngeciduk sih roket rakun nya Jangan sampe jadi Roket rakun jadi itu Aduh kacau Bisa Bisa Ini gue Bisa mati Oh ya kalian liatnya tadi sih Gue kan ngeluarin Gue ngestun Abis itu kan gue nungguin dia punya Skill 2 nya aktif Jadi skill 3 ya black planter itu Dia bakal ngincer gitu loh Kayak dia ngedash langsung ke depan Ke targetnya gitu Jadi gue nungguin dia pakai skill 2 dulu Baru abis itu gue Ini skill skill ulti Jadi kalau dia kabur juga pasti kejar gitu Disitu gue main sama saudara gue tuh si black speed namanya Ini pake corpus Bang tumbin lu party bang Biasa gue party kok main Sama cewe gue biasanya Tapi Enggak yang ngupusnya gila-gilaan gitu ya main main aja gitu Semuat seneng-seneng doang Disini kebetulan saudara gue udah pulang dari Bali Jadi udah lumayan Abis tiburan dia Disini udah bisa lihat Bisa ditinggal Datingnya bahkan Datingnya udah bisa ngekill Tapi yang belum bisa Buakil itu Kalau gak salah Kapten Amerika deh Iya itu belum gokil Banyak bacot-bacotan Gatulah gue gak bisa lihat tepi Disini tuh salahnya tim mereka Kenapa? Karena mereka tuh timnya Satu-satu-satu gitu loh Wah yuk 3mm nya tuh Bener-bener ditumpuk di tengah Bahkan si tanknya itu malah ngesplit gitu Seharusnya kalau mau ngesplit ya Mendingan Si siapa? Si Kapten Amerika aja Tanknya di dalam Kapten Amerika sebenernya udah bagus Dia ngincer yang paling lemah Disini gue bales aja Tadi ya gue mau ngekill dia Cuma ya udah gue bales dulu Nah nepet Coba bantu roket rakun Kenapa gue serang bang? Kenapa lo serang? Kan gini-gini Kan gini nyawanya masih tebel Dia kan tank Bukan masalah nyerangnya Gue maksudnya gue membantu si roket rakunnya Dan gue juga udah tau detingnya Ke bawah Si klop si deng malah Ngecengin gue Wakanda forever Gue disini gue bukan Ada orang yang gak Gak toksiko baksud gue Gue kalau main Kalau ada orang reksa Gue juga reksa gitu Gue bilang sama dia Take to red Karena takutnya jadi Archernya bahaya juga Buat tim gue Archernya cuma roket rakun doang kan Disini gue berusaha buat jebolin tower high groundnya dulu biar krip bedanya masuk Tapi digagani undu Terus lu mikir pasti ada kapten amerika kan Disini udah beda 3 level Tapi kalian bisa lihat tuh TRS nya Hero ini Amerika tuh TRS Kapten amerika tuh Gue bakal bisa bunuh kalau dia Satu lo antar skala gue Kalian lihat hero TRS Udah bener ya Disini gue hampir banget Nanti gue Skill 3, skill 2 Terus diri ke belakang Sama vicar Tanknya tuh aneh Makanya malah ini Malah nge-split Kalau kalian main Black Panther Kalian bener-bener harus cari Hero yang sendirian Kayak Max Man atau kayak Magi Atau kayak Mace Atau kayak Tank juga boleh sih Ech Ada game sebelah Ting musuh nih Bawa-bawa game sebelah aja Tapi sebenernya Bisa menang kalau team fight Lihat Tanknya tuh Betul banget Tuh Sampai gue berdua pun Susah bunuhnya Tanknya tuh tebel Kalau mereka mau team fight Mereka bisa balikin Mereka gak mau team fight Dan akhirnya tuh Selalu bertiga gitu Gue bingung Ngapain harus bertiga Gampang banget Dicidup Gampang banget Dibunuh Disini gue Sulutur dulu Karena si Rakunnya Udah nge-repell Black Panther Black Panther tuh Monster yang dibawah ini loh Bukan Black Panther Hero gue Nah disini gue udah Lumayan Maksudnya lumayan itu udah lumayan Ngerti pake dia lah Ya gue pertama-tama main game ini gue pake dia Untuk jadi janggler Ini gue ngeluarin sulutur dulu Nah itu udah dipancing tuh Optane amerikanya Udah offside Pastu udah offside Kenapa offside Karena Apa namanya Dia satu lawan 1 lawan 2 1 lawan 3 Itu berarti Pasti udah offside Pasti dia tuh pengen nuker Dia mati satu Ape nge-1 Liat Tengah Liatannya Gila Tebel banget Susah banget Susah banget Gila Susah baru Kira Sampai nyawa gue Tiga setengah Itu kalau diada MM1 pun Mati Di sini Gue gak Comment apa-apa Emang gue gak bisa Ngeliat chatnya Kapten amerika Gitu Karena itu kan tim Bukan tim gue Karena gue download Rekamanya Jadi gue bisa Liat gitu chatnya Di sini gue Buat Vibranium armor Itu buat apa Bang Vibranium armor Kalian liat gak sih Archernya Tiga Nah buat balikin Damage Carcernya Jadi reflect gitu Kalau di Offside itu Male of pain Kalau di ML Gue gak tau apa Karena gue gak terlalu Mainin Kalau di offside itu Male of pain Di sini dapat terus Di hidup-hidup Terus Kasian gue Saya bisa lihat Kuatnya black panther Kalau musuhnya Tunggu Lembek-lembbek-lembbek Jadi bukan Yang gak bisa dipakai Bisa dipakai Cuma dengan Persyaratan Persyaratannya Apanya juga Yang minimal Kalian tuh Punya Magi gak terlalu Kalau kalian ada Black panther Magi tuh gak terlalu Yang penting Kalian tuh punya tank Di depan Karena Si black panther ini Bakal nginter Backliner ya Gitu Kalau kalian punya Misalkan Kayak gue punya Dua tank kan Cara otomatis Pasti backliner itu Maju buat nyerang Dua tank gue ini Nah gue tinggal Ciduk-ciduk mereka aja Gitu Nah disini tuh Gue Disini Damage tower Paling gede Gue Terus Damage stackernya Gue paling Kecil Enggak Paling kecil Paling kecil Deting Tapi damage pada hero Gue paling gede Jadi Berarti gue bisa Melaksanakan tugas Sebagai jungler Dengan baik Seperti itu Nah Kalau kalian Penasaran nih Sama Black Panther Gue bangun Main Black Panther Bangun Hoki doang Bla 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 Sabar Sabar Gue kan bukan Pro player Coy Gue Gue cuman Naikin Faktivision Platinum doang Tuh Bang Wira tuh Kecil banget Ia gue main Kadang Sama cari gue Gue nyoba-nyoba hero Kayak yondu Kayak apa Dia suka Pakai nyoba-nyoba hero Gajak lumayan Ya kalah Ya udah Gitu Dia segame Cuma Overall score Kan 90 Lumayan lah Berarti Gak Gak cukup Cukup Gitu Gitu Sih Untuk hero Gue Kalau kalian Mau ngikutin Ya Nih Nih Kayak gini Gue Caya gue nyoba Pakai Siondu Segala macem Gue nyobain Pakai Proxima Juga Agak susah Proxima Udah Lek lagi ya Ke Black Panther Nah Gue juga sempet Ada yang kalah Wah Kill 17 Karena 2 AFK Susah banget Carrynya Bener-bener Bener-bener Jadi gak gue masukin Karena Gue mainnya Bagus sih Cuma Ada yang AFK Kan jadi gak imbang lah Ya Yang ini Kalau kalah Juga tetep Gue masukin kok Kalau gameplay gue bagus Buat pelajaran kalian Angel gue rasa Gak usah dibuat lah ya Angel Udah terlalu Kalian udah bisa Liat juga kan Balik lagi ke Black Panther aja Yang tadi Mana Black Panther Yang tadi Ini dia Nah Yang Black Panther ini Gue pake gear Sama Gue pake ini Ini Nah kalo kalian banyak tank Tank Muswada 2 Kalian bisa pake Jangnir Abis tuh Kalo kalian Percaya banget nih Kalo kalian Masuk Langsung pada mati Langsung Masuk Langsung pada mati Terus kalian bisa keluar Kalian bisa pake ini tuh Ganti sama Si God God ini God Slayer Cuma kalo gue kan Karena gue kadang main solo Jadi gue pasti ada Satu defense Sama ini Buat shield Jadi gue pas masuk Gue ngekill Gue masih ada waktu tuh Karena dia kan ada shieldnya tuh Gue masih ada waktu Buat nungguin skill Cooldown blink gue Terus tadi Karena gak banyak tank Gue pake ini Double dagger Gitu aja sih Untuk video kali ini Jadi Jangan lupa subscribe Terus kalian komen Mau hero apa Nanti Kalo Gue sempet Gue buatin Videonya Gitu aja Thank you Tchau 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 Tchau